Main 53 hari, belum nyampe 2 bulan ya 53 hari dan Pokemonnya Hah? Udah punya 3 Pokemon S Plus What the heck? Dia bilangnya Sampai jumpa Sampai jumpa 2 bulan gitu, 2 bulan ya CPnya 387 ribu, VIP 0 Harusnya kalau 2 bulan normal Level 66 ya, ini akunnya si Guts Nah bener ya, dia udah main 53 hari Belum nyampe 2 bulan ya 53 hari dan Pokemonnya Hah? Udah punya 3 Pokemon S Plus What the heck? Dia bilangnya Bang, aku baru main Minta saran, gak bisa main Kasih saran caranya gimana Ini udah bisa main kamu Jok 2 bulan main, udah punya 3 Pokemon S Plus Terus ini udah bintang 6 lagi Kita lihat shot merahnya Oh, shot merahnya udah dipake Untuk ke Mega Gardero Void semua ya Oke, 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 oke Kita lihat ranking dulu deh Rankingnya ada, ranking 10 Aku kira DGG Ranking 10 Ini VIP 5, VIP 5, VIP 10 Ini VIP 0 nih CPnya 500 ribu Oh, mungkin gara-gara dia udah punya Pokemon yang bintang 8, 2 biji ya Kayaknya gara-gara itu deh Oke, ini VIP 12 VIP 0 VIP 0 lagi nih, CPnya 400 ribu Tapi ya, Pokemonnya sampah ya Oke, ini CPnya gede sih Gara-gara udah bintang 6 semua Pokemonnya ya Oke, kayaknya dia ya gara-gara fokus ke Shiny Mega Gardero ya Dia ada di ranking 10 Tapi ini akun, eh, server enak ini Jok Nih, banyak F2P dan VIPnya gak ada yang 2 digit Yang 2 digit ini aku yakin ini bot Oke, collection ratenya ada di ranking 8 Union ranking 5 Indigo-nya ranking 11 Dan stage-nya ranking 4 Ya, stage-nya ranking 4 Kita lihat, di arena dia ada di Wow Arenanya ada di ranking 2 Jok ya Arenanya ada di ranking 2 Padahal dia ranking 10 ya Untuk dari segi CP-nya ya Aku penasaran sama F2P yang Nah, ini tadi ya F2P ini tadi Dia ini pake Mega Tira Sama pake Zamazenta Master Poke Master Pokemon Ini bener gak sih Master Poke? Master Poke Bukan ya Miyamura Sorry Sorry salah Miyamura namanya Oh, Miyamura ada di ranking 1 Jok Padahal VIP 0 Ini GG sini Orang ini GG ini Jok Ya, ini masalahnya dia punya Mega Tiranitar Sama ini tank semua gitu Tank semua DPS-nya cuma Samurot doang Kita coba lawan ya Aku penasaran sama si Miyamura jadinya malahan Oke Ini sebenernya dia udah bagus ya Kalau misalkan Karena dia udah ada Solgaleo ya Jelas Nanti harus ambil Magearna ya Gantiin si Ini nih Si Skizor ya Jadi Bener nih Shiny Mega Garnia Taruh belakang Zama Solgale disini bener Ini Magearna Bintang 4 aja Ini Shiny Mega Garnia bintang 8 dulu Terus ini healernya Chrysalia diganti Nanti ke Serneas nanti Gardevoir nya bisa diisi Mega Dian C gitu ya Mega Dian C atau Siapa ya Zajian Boleh sih Zajian nanti bulan Oktober ada ya Bulan Oktober atau November ya November sih ya Masih lama banget Agustus September Oktober bener Oktober Oktober Nanti kayaknya ada White Kita lihat Oh iya bener Tanggal 3 Oktober Mas banget ulang tahun 3 Oktober itu Zajian Bisa Kalau misalkan Mau ambil Zajian ya Oke Kalau enggak ya Diisi Mega Dian C aja Tapi nanti kan DPS nya Jadi cuma sebiji doang Jadi ini harus Bintang 8 Kalau bisa nanti Sekalian Bintang 11 deh Kalau misalkan ini Diisi Mega Dian C Ini Bintang 11 deh Tapi Mega Dian C juga harus Bintang 11 ya Nanti bakalan kesulitan Jadi lama banget Jadi untuk menunggu Mega Dian sih Bisa diisi macem-macem sih Mew Origin gitu ya Katakanlah besok Ambil Mew Origin bulan depan ya Sekarang Diamond dia berapa sih 4000 cukup harus ya Cukup ya Cukup Jadi ini Diganti Ini deh Mew Origin ya Disini Mew Origin Disini ganti Magearna Disini Cernes Kayak gitu sih Kalau aku ya Kalau aku Tapi ya terserah sih Mau diganti apa Saranku sih itu tadi Kita coba lawan Si Miyamura ini ya Eh ini kenapa Aku naruh Skizor Di depan deh Sebenernya dia Nggak ada DPS loh Kecuali Samurad Samuradnya itu Bakalan nge-counter-counter Terus Nah disini kan Kayak Solga lah ya Samurad itu Bisa dibilang Dia Mini Solga Kalau di Pokemon S Kalian lihat ya Samuradnya dia Bakal counter-counter Terus Aduh Ini Skizor nya Nggak dapet Ini lagi Oke nice Sama Zenta Kita udah Ini nice Jadi Skizor nya Nggak Nggak langsung mati Oke Dia ngincer Sandstorm ya Jadi dia disini Pakai Si Siapa namanya Tiranitar Sama Agron Kayaknya dia ngincer Storm nya ya Storm nya itu kan Harus ada Tiga rock Tiga rock Atau ground Oke Ya Shiny Mega Garnet Di belakang Ini ya Terhambat oleh Mega Tiranitar Sebenernya ini Cuman Bukan masalah Ini ya Masalahnya Cuman dia Nggak bisa nge-kill Semua Pokemon nya Doang ini Kita coba Cepetin Aku rasa dia Sampai round 20 Nggak bisa nge-kill Semua Pokemon nya Kita cepetin Kali 5 Zama nya Stack nya udah 7 Kalian bisa liat ya Gila Gimana mau mecahin 7 shield Cok GPS nya cuman Satu kan Skizor nya Ya nggak bakal Tahan lama juga Cuman Kalau misalkan Shiny Mega Garde Bintang 8 Itu nanti Skizor nya Bisa di carry Sama Zama Karena Shiny Mega Garde Udah nggak perlu lagi Dicarry sama Zama Kalau udah Bintang 8 Semoga Tapi sulit juga Kalau misalkan Bulan depan Bintang 8 Sulit juga Dia baru main 53 hari Paling nggak main Hampir 4 bulan Nanti harusnya Udah bisa Shiny Mega Garde Ke bintang 8 Oke Udah mati Satu nih Pokemon nya Nah masalahnya Disini adalah Wall nya si Mega Piranitar Ini Gimanapun Nggak kuat sih Dia cuman Gimanapun Nggak kuat Dia Nggak kuat Nggak kuat Tapi kalau misalkan Kayak gini Aku punya Ide Ini taruh Nah ini gini Shiny Mega Garde Kita taruh Di depan Jadi nanti Kalau misalkan Ada wall nya Mega Piranitar Yang ketutup Itu Pokemon Belakang kita doang Kita skip Ini hoki-hokian sih Kalau misalkan Shiny Mega Garde Di kill duluan Ya kita Nggak menang Kalau misalkan Bisa bertahan Ada kemungkinan Dia bisa menang Tapi tetap kalah Nggak bisa ya Nggak bisa Nggak bisa nge-kill Semua Pokemon Musuhnya Jadi ya ini Emang kurang Demek ya Untuk Line up Ini kurang Demek Kalau misalkan Ini nanti Udah diganti Sama Gearna Bintang Pat aja Ini bakal nambah Demeknya Kalau nggak ganti Mew Origin Bulan depan Itu ganti Mew Origin Demeknya udah bertambah Kenapa udah bertambah Karena ketambahan Tim Beauty Ini kan Beauty 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 Baru tiga nih Nanti ketambahan Mew Origin Ini ganti Beauty Nggak usah Pake Skizor Nggak apa-apa Nanti langsung diganti Mew Origin Tapi tetep pake Garde sama Cresselia Nah nanti Kalau shiny Mega Garde Udah bisa Bintang 8 Tambah keren lagi Dan si saranku Itu aja dulu ya Ambil Mew Origin Bulan depan Habis itu Tinggal nunggu Special Red Draw Sambil nabung Diamond Sambil nunggu Special Red Draw Magearna Atau Cerneas Habis itu Nabung Diamond Nanti Ngambil Mega Garcom Bisa Ngambil Zajian Bisa Ngambil Kalau ngambil Zajian Kan masih Oktober Ambil Mega Garcom Masih akhir tahun Tapi di Bitwar Kalau nggak Fokus Setelah Ngambil Mew Origin Itu Fokus Nunggu Special Red Draw Nya Magearna Kalau nggak Bitwarnya Garcom Dan nanti Tinggal Ngambil Red Draw Spesialnya Si Mega Tiranitar Jadi Kombo Mega Garcom Sama Mega Tiranitar Kalau nggak Nggak usah Sama Mega Tiranitar Nggak apa-apa Tapi Fokus Build Mega Dian Sih Udah Sih Itu Sih Sarannya Dari Aku Ranking Nya Ada Ranking 2 Nice Tapi Kalah Sama Miyamura Di sini Nggak ada DPS Tapi Dia Bisa Lebih Tinggi Disini Dia Nggak bisa Ngelawan Amauranya Tapi Dengan Tangan Hogy Ku Ini Sekali Skip Kita Lolos Coba Oke Aku Cukupin Video Sampai Sini Kalau Kalian Suka Rien Klik Like Share Jangan lupa Subscribe Oke Thanks For Watching See Next Video Salam Post Gaming Bye